Intro Risiko seperti inilah yang kita hadapi Tempat parkir mobil di titik awal pendakian Dan posisi kita sekarang ternyata sangat jauh Karena kita inisiatif turun melalui jalur yang berbeda Tapi sebelumnya, kita akan cerita sedikit waktu kita turun dari punca anak darah Oke tadi kita pendaki awalnya itu di bawah sana Jalur barat Sekarang sampai puncak sana tapi sayang ketutupan awan Biasanya kebanyakan pendaki jika ingin mendapatkan pengalaman seru naik bukit anak darah Melalui jalur tanjakan cinta Karena tanjakannya lebih pendek Dan turun lewat tanjakan poligami Turun melewati jalur tanjakan cinta disambut hutan dengan pepohonan yang rindang Jalur lumayan terjal Kami berpogangan memanfaatkan batang dan akar tumbuhan Penjaga yang tumbuh di samping kiri kanan jalur Sampai kita di perkebunan Dan kita sudah melihat ada bangunan-bangunan terpal disana Sepertinya kita sudah di bawah Hanya 1 jam ya? 1 jam 10 menit 1 jam 10 menit kita turun dari punca Kita cuma rest Sebentar Finis Tunggu jemputan Oh ditunggu sini ya? Iya Tunggu jemputan Akhirnya jemputan datang Halo bang Terima kasih sudah datang Tunggu jemputan Ayo terus Ayo terus Ayo Ayo Macet lagi Sampai kita yen Bisnis kelas Bisnis kelas Oke Akhirnya kita sampai di parkiran langsung Hampir kita jalan kaki Terima kasih sudah menyelamatkan Terima kasih sudah menonton Selamat siang Sembalun Hari ini Hari ini kita akan berangkat menuju Air Terjun Air Terjun Sindang Gila Hari ini kita berangkat lagi menuju Air Terjun Sindang Gila dan Tiu Club Tapi kita tidak tahu Air Terjun mana yang kita datangi Kita lihat saja nanti Sekarang cuaca cerah Mudah-mudahan tidak hujan Dan jarak tempuh dari Sembalun menuju Air Terjun Sekitar satu jam Banyak tempat-tempat trekking Tuh ini Senang gila Waterfall Terima kasih sudah menonton Bawa bikul Tolong di subscribe Kita minta donasi Untuk biaya pembersihan Oke siapa Wow sekarang jalan menuju Air Terjun sudah bagus Tapi disini masih sepi Karena dampak pandemi Dan kita harap Pandemi ini segera berakhir Agar semua disini bisa bekerja Bisa mendapatkan penghasilan Dan biaya untuk perawatan tempat ini Oke disini ada dua waterfall Yang ini Tiu Club Dan yang pertama Ternang Gila Kita mau kemana nih? Terjauh dong Yang begitu Yang terjauh Oke Lanjutkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Nah jadi ini Ini reruntuhan gempa Yang terjadi kemarin Waktu lombok di guncang gempa Ini reruntuhan-reruntuhan Kita berjalan di tepi sungai Dan mencoba melompati batu besar yang ada di sana Tiba-tiba Terpleset dan terjatuh Dan kepleset Akhirnya jatuh Sedikit berdarah Tergelincir Jadi pelajaran yang aku dapatkan disini adalah Jangan pernah menganggap enteng sesuatu yang kelihatan gampang Karena apapun bisa terjadi di alam liar ini Jadi tetap harus waspada Dan tetap berhati-hati Terima kasih Oke Kita enggak jadi ke Terjun kewklub Karena Kita tanpa sandal Saya tidak bisa jalan Karena batunya Keras-keras Dan tajam-tajam Jadi saya tidak mau memaksakan diri Karena ini adalah alam liar Jadi saya harus balik Mungkin saya mau mengambil sandal saya yang putus tadi Dan sandalnya masih ada di sana Masih ada di sana Tempat jatuh tadi Dengan sangat menyesal Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju Air terjun Dikarenakan Kaki tidak kuat menahan Dan tajamnya kerikil-kerikil dan bebatuan Dan akhirnya kita balik Tiba-tiba Kita bertemu dengan segerombolan Anak-anak muda lokal yang memberikanku pinjaman sandal Bang, terima kasih pinjaman sandalnya Akhirnya kita jadi berangkat Ayo Kemudian perjalanan Dengan sandal pinjaman Tadi kita sudah menyesal balik Ketemu ketemu lagi Ini namanya sungai penyesalan Sebenarnya itu kelihatan kalau kita dekat Mana? Itu Hampir kita balik Dan ternyata sudah kelihatan Ternyata ada di depan situ Tinggal beberapa meter lagi Untung tidak menyerah Bagaimana kita lakukan? Ya Monguni, monguni Gue gede banget ya Belang Push, push Halo Iya Model 2021 Tanpa sandal, sandalnya dipakai Saya Sampai Bob Akhirnya Bob Sampai juga Sampai juga Kita di Terjun New Phillip Dengan bantuan Anak muda-anak muda ini Yang masih Sixpack semua ya Yang padahanya masih Sixpack Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati ini orangnya? gak usah bukan orangnya beruk itu hot ternyata kita kena prank guys kita kena prank ternyata kita di prank selamat datang di youtube kena prank katanya kena prank katanya ingin ya Jali, tadi kamu lihat kita berdua dikira sudah setiap mandi ya iya pengen anda sudah setiap mandi gak ada teman ya berduanya aja, heran ya berduanya sepi nih, makanya langsung ternyata belum sampai balik gerak ini model ke bawah rantang namanya Simon kan? Simon Simon mon, terima kasih mon pakai mon, sama sama terima kasih banyak sama-sama terima kasih selesai bermain air akhirnya kita balik menuju parkiran pertama disini kita sewa gojek lumayan bagi-bagi rezeki untuk bapak gojeknya terus 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 tidak tahan lagi kalau dulu kan saya senang kalau naik puncak itu senang pakai sandal senang pakai apa? pakai sandal jarang saya pakai sepatu naik puncak pakai sandal pak ya? kering janinya? iya makanya begitu baru kita mulai beli sandalnya sampai rumah habis rusak waktu itu digaji berapa? itu bantu itu 15 ribu itu tahun 80-an 90-an pak? ya sekitar itu terlihat ringan klik langsung tuk tumpeng sini caranya udah sudah sudah saya tekan lagi Terima kasih.